Halo semuanya, Agner Manus disini, dan hari ini gue pengen ngelakuin modifikasi sedikit ke motor NMAX gue. Modifikasi apa yang kita bakal lakuin, saksikan di video berikut ini. Nah, jadi, kalau kalian tau bahwa kenal pot standar NMAX itu suaranya terlalu flat. Gue sebenernya jarang banget pakai kenal pot standar kayak gini. Cuma, kebetulan gue pasang karena ya, gue pengen tau aja apakah masih, apakah masih bagus atau tidak. Kalau emang masih bagus, gue bakal modifikasi sedikit. Jadi, rencananya gue bakal bikin dua lubang biar suara kenal potnya itu bakal jadi sedikit lebih ada dibandingkan halus banget. Jadi, gue bakal ke bengkel kenal pot, dan gue bakal bikin dia jadi dua lubang. Sekalian gue bakal jelasin desainnya bakal kayak gimana. Nah, ini adalah suara standar kenal pot NMAX paswasih. Bener-bener bawaan, belum ada rubahan sama sekali. Tapi, gak berada, belum ada rubahan sama sekali. jadi lokasi bengkel kenal pot yang akan kita tuju ini ada di daerah sumur batu ini kita ada di daerah belakang itu secepat kemas samping Honda Sunter nah bengkelnya itu bakal ada di kanan jalan mungkin sekitar 500 meteran kali ya dari posisi kita saat ini Nah kenapa gue memilih bengkel ini karena bengkel ini itu udah lama gua kunjungi dalam gua pakai jasanya semenjak gua masih pakai ninja dan harga servisnya pun menurut gua sih overall lumayan bagus lah enggak mahal-mahal banget tapi juga enggak murah-murah banget Nah untuk masalah desainnya sendiri gua mutusin untuk nyerahin salah satu sama si bengkel ini cuma kata dia dia bakal pakai ukuran sekitar lima sentian jadi enggak gede-gede banget panjangnya ya panjang pipanya tapi untuk diameternya sendiri diameter pipanya itu agak sedikit lebih besar daripada yang standar karena kebetulan di bengkelnya cuma ada stoknya itu doang nah bengkelnya ini yang ada pelang kuning ini yang ada di kanan jalan bulusan knalpot kita udah sampai di bengkelnya ini kita di daerah sumur batu deket pertigaan sumur batunya selamat menikmati 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 selamat menikmati